Halo guys, selamat datang di channel Republika Mahasiswa Belakangan ini lagi ramai pemboikotan produk-produk Israel dan produk yang diduga pendukung Israel nih Dan luar biasanya bahkan sampai keluar fatwa MUI yang secara resmi membahas tentang pemboikotan ini Membantu orang yang mendukung agresi Israel terhadap hal Palestina hukumnya haram Nah, ini tuh berdasarkan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 Yang berisi mengimbau umat Islam untuk mendukung Palestina dan mengharamkan pihak-pihak yang mendukung Israel secara langsung maupun tidak langsung Isu gerai produk-produk yang diduga dukung Israel pun di beberapa sosmed terlihat mulai sepi guys Seperti produk-produk nekenan fast food yang sedikit punjung Terus juga Instagram mereka yang banyak berisi hujatan tentang mengapa mendukung Israel di kolom komentarnya Sampai-sampai beberapa orang ada lho yang membuat produk-produk rumah tangga mereka yang selanjutnya udah dibeli yang diduga produk tersebut tuh pro terhadap Israel Sampai-sampai nih ya timbul gerakan berusaha berhenti dan mengurangi membeli produk pro Israel Nah, Republika Mahasiswa bakal ngebahasnya nih Ini dia tujuh jenis produk yang diboykot karena diduga mendukung Israel Tapi sebelum itu like dan subscribe channel Republika Mahasiswa dulu ya Let's go Yang pertama ada produk fast food atau biasa kita kenal makanan cepet saji Mungkin salah satu makanan kesukaan kalian ada nih di daftar ini Tapi tau gak sih belakangan ini tuh kenapa isu Palestina Israel ramai banyak brand fast food jadi sepi Salah satunya di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai Arab Saudi yang dicurigai sih Karena aksi pemboykotan sejumlah beberapa brand fast food yang diduga terafiliasi mendukung Israel Berdasarkan anti-gerapedia seperti MCD, KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, bahkan sampai Subway Produk-produk yang diduga pro Israel Tapi berdasarkan data dari Google dan brand-brand tersebut tuh ya Sebenernya bukanlah produk asli Israel guys Namun diduga terafiliasi aja dengan Israel Contohnya kayak MCD yang ramai diboykot Padahal kartuan pusatnya tuh ada di Cicago Amerika Serikat CEO-nya pun atau pemiliknya itu orang Amerika, bukan Yahudi Jadi gini, emang MCD itu bukan dari Israel Tapi MCD sering banget kasih bantuan sosial kepada tentara-tentara Israel Atau berpihak kepada Israel lah Kayak memberikan diskon ke tentara Israel Dan pernah menyumbangkan 4.000 makanan gratis ke tentara Israel Yang sedang berlatih berdasarkan tribun bisnis nih Banyak orang sih menggambarkan seperti kalian memberikan makan anjing Tapi anjing itu untuk menghijit anak-anak kecil yang gak berdaya Ya kalian yang ngasih makan anjing jadi ikut bertanggung jawab kan Tapi beda nih sama MCD di Indonesia Karena kan fast food kayak MCD dan kawan-kawannya ini franchise ya Dan buat MCD Indonesia sendiri itu dibawa kenaungan PT.Rexo National Food Yang mana MCD Indonesia beberapa waktu lalu malah menyumbang 1,5 miliar rupiah untuk Palestina loh Ya tapi Mimin gak tau sih kalau franchise gede kayak gini mengirimkan hasil uangnya ke pusat atau enggak Tapi koreksi ya kalau Mimin salah Yang kedua ada produk kebutuhan rumah kayak sabun, deterjen, sampo, odol dan lain-lain Yang rasanya menjadi kebutuhan rumah tangga yang menemani hidup kita setiap waktunya Kayak mandi, sekat nginyi, sampoan, lalu cuci pakaian gitu Tapi ternyata berdasarkan sumber Jakarta akurat tentang 121 produk pro Israel Ternyata banyak banget loh produk yang diserukan untuk diboykot Aku aja sampe gak bisa sebutin satu-satu loh ini Kayak Rinso, Molto, Pepsoden, Closeup, Sunslick, Lifebuoy dan masih banyak lagi Yang rasanya pasti udah pernah kamu pakai di rumah Dan kalau liat-liat ya rasanya kok ini produknya Unilever semua ya Ada apa sih sampe memboykot produk mereka? Ini sih udah pasti brand dalam negeri yang spesialisasi persabunan kayak Unilever bisa jadi naik daun ya Tapi gak apa-apa deh produk dalam negeri akhirnya jadi malah naik karena penggoykotan ini Dan setelah ditelusuri ternyata seluan boykot produk Unilever ini Karena kecurigaan bahwa Unilever merupakan perusahaan multinasional di Inggris Dan negara tersebut menjadi cekal bakal sejarah perseteruan Israel dan Palestina Tentang terbutan wilayah mereka Dan di dunia delegasi Inggris juga sepertinya lebih pro ke Israel ya Aduh aduh gimana menurut kalian nih negara Inggris ini? Yang ketiga produk cemilan Kayak ciki, aiskrim, cookies, coklat dan masih banyak lagi lah Kalian baca sendiri aja tuh daftarnya Kayak KitKat, Magnum, Oreo dan kawan-kawannya berdasarkan Hydrapedia dan Jakarta Akurat Kayaknya sih adik-adik kalian yang masih kecil tuh mungkin sering jajan beberapa produk ini ya Dan ternyata sekarang diserukan untuk di boykot Ternyata penyeduan boykot ini jika berdasarkan republika.co.id Karena perusahaan multinasional Swiss Nestlé Produk makanannya tuh sekitar 53,8% produsennya dari Israel Dan diketahui Nestlé juga memiliki beberapa pabrik di Israel loh guys Nah tapi gimana menurut kalian? Yang keempat, produk minuman Kayak kopi bermerek, minuman berkarbonasi, dan juga sampai air mineral Contohnya kayak Coca-Cola, Pepsi, Fanta, bahkan sampai merek air mineral Fit dan Aqua tuh ya Bisa lihat sendiri tuh di list tersebut Itu semua kena boykot guys Produk-produk yang disebutin tadi Yang diduga banyak banget terafiliasi dengan orang-orang Yahudi dan Israel Walaupun sih pihak Danone sendiri udah klarifikasi ya Paret kayak tuh gak pro Israel dan kubu politik manapun Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana tuh guys? Nomor 5, produk transportasi online Nah kalau ini sih ya bisa dibilang kesalahan, urusan pribadi, namun berdampak ke perusahaan Berdasarkan Tribun News nih ya Ramai sekali isu tentang pemboykotan transportasi online Grab Dan ini tuh berawal dari istri Antoni Tan, CEO Grab Yang juga merupakan pengusaha sukses Singapur, kelahiran Malaysia Yang diduga tuh mendukung Israel gitu Karena istrinya sempat mengugah cerita perjalanannya ke Israel Dan kecintaannya dengan negara Israel itu di story Instagramnya Dan pada akhirnya ugahan itu tuh jadi rame dibicarakan di media sosial gitu Sampai-sampai munculah kabar pemboykotan Grab yang cukup besar dari masyarakat Indonesia Hingga Malaysia Yang dimana menjadi basis Grab paling ramai di negara sana Walaupun akhirnya Grab Indonesia memberikan klarifikasi juga Bahwa ugahan kloitan istri CEO Grab Yang diduga mendukung Israel itu tidak mewakili perusahaan sama sekali Dan Grab menambahkan bahwa mereka berdiri di sisi kemanusiaan dan kedamaian Tapi kalo menurut kalian gimana tuh geng Nomor 6, Produk Kecantikan Siapa nih yang sering skin keran? Berharap wajah mulus, putih, dan terawat Hahaha Kalian ternyata juga harus khawatir nih Kalo berdasar ke Hijrapedia dan Jakarta Pura Ternyata banyak loh produk kecantikan masuk disana Seperti Garnier, L'Oreal, Nivea, Pons Dan kawan-kawannya lah Kalian bisa lihat sendiri Nah dari beberapa daftar tersebut Produk-produknya ternyata banyak dari perusahaan L'Oreal nih Berdasarkan republika.co.id L'Oreal Paris merupakan salah satu perusahaan milik Israel Di Amerika Serikat dan Perancis yang mendukung Israel dalam segala hal Dalam halaman tersebut dijelaskan juga L'Oreal Israel menjalankan jalur produksi di kota Mikdal Haimek Israel di Galirie Bawah Nah atas hal itulah Akhirnya muncul pemboikotan terhadap produk-produk kecantikan yang dikeluarkan oleh L'Oreal Menurut kalian sendiri gimana tuh guys Nah kalau yang ini sih Mimin rada-rada kurak setuju ya Karena kalau kalian boykot semuanya betul-betul Kita malah gak bisa menyuarakan campaign tentang bela Palestina lagi nih Demi keadilan mereka Seperti yang dikatakan oleh Om Deddy Kubu Zed di salah satu klip podcast Gak bisa Gak pola berpikirnya gak seperti itu Justru gunakan apa media yang kita ada untuk menyuarakan Karena kan kalau kalian tahu beberapa produk kayak Whatsapp, Facebook, Google, Instagram Ini semua tuh produk-produk buatan Yahudi Kalau kayak gitu kan berarti kalian wajib juga dong gak boykot Ya tapi sih itu tergantung masing-masing pemahaman kalian ya Tapi coba tulis di kolom komentar Nah sebenernya masih banyak lagi nih produk yang di boykot Karena diduga pro Israel Yang rasanya udah meliputi berbagai aspek kebutuhan manusia gitu produknya Kayak kedelapan teh kemasan Sembilan penyedap Sepuluh susu, keju, sampai sereal Sebelas tuh ada brand pakaian 12 supermarket 13 tontonan berlangganan 14 popok 15 saus kecap juga Ada produk-produk yang di boykot Aku pun sampai geling-geling kepala loh Sebanyak ini produk yang di boykot oleh orang-orang Tapi itulah beberapa daftar produk yang di boykot Yang diduga produk pendukung Israel ya Dan jika kalian bertanya apakah pemboykotan ini berhasil atau tidak Ternyata sih yang ngaruh juga loh guys Beberapa kejadian karena gerakan produk-produk dan perusahaan di atas di boykot Sahamnya tuh jadi sempat anjlok turun loh Koreksi cukup besar Dan pastinya imbasnya adalah perusahaan tersebut akhirnya merugi Terjadi kesulitan ekonomi di dalam perusahaan Dan ada kemungkinan perusahaan yang sebelumnya mendukung Israel Akhirnya berhenti juga nih untuk menyerukan Dungguannya terhadap Israel Dan bahkan menjadi mendukung kemanusiaan dan kemerdekaan untuk Palestina Ya walaupun imbasnya sudah cukup terlihat ya Beberapa saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut Yang produknya di boykot ini Beberapa ada yang terkena PHK loh guys Karena kan valuasi ekonomi dari perusahaan tersebut turun ya Akibat seruan pemboykotan ini Ya doakan aja saudara-saudara kita yang terkena PHK Atas dampak ini bisa mendapatkan pencerjaan yang lebih baik lagi ya Tapi gimana menurut kalian? Kalian lebih banyak pro menyerukan pemboykotan produk pro Israel ini? Atau gak perlu ada gerakan pemboykotan kayak gini segala Agar saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air Ya gak perlu terkena dampak buruknya Hmm agak serba salah juga ya Tapi gimana menurut kalian? Diskusi atau berpendapat di kolom komentar ya So mungkin segitu aja video kali ini Like video ini kalau suka Dislike aja kalau gak suka Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye